Saya Yulia, pasien dokter dasa Admulyono, SPJP, dengan titel yang panjang tuh, saya lupa. Saya Yohanes Kosasi, saya sebagai pasien dokter dasa Admulyono, sudah sekitar 13-14 tahun, saya kenal dengan beliau. Nama saya Ridoni Gurning, nama saya Lina Carey, saya mengenal dokter dasa Admulyono, sekitar tahun 2019. Saya nama Peter Carey, suami dari Ibu Lina. Nama saya Hendra, saya 43 tahun, kenal dokter dasa Admulyono, dari awal tahun dikenalkan atasan saya waktu itu. Nama saya Ibu Sufina Magdalena, nama saya Aik Ongso. Halo, nama saya Bondan Gondol, saya sudah mengenal dokter dasa Admulyono selama 4 tahun ini. Dalam melayani pasien, dokter itu sangat care, penuh perhatian, dan juga gak cuek ya. Dokter ini teliti, dia ada bilang gak ada ruginya kalau kita coba yudra, katheterisasi. Saya ketemu dokter dasa Admulyono, dan saya diperiksa dan dianjurkan katheterisasi. Ternyata hasil saya tersumbat, harus dipasang stand dan link. Pada saat itu saya mengalami serangan jantung, dan ketemu beliau yang menanganin saya. Yang saya nilai sungguh luar biasa, dokter yang sigap, cerdas, dan profesional banget. Saya jumpa dengan seorang dokter jantung yang sangat sibuk, namun sangat teliti untuk menginterestasikan hasil lab pasien-pasiennya. Gak satu persatu dibahas dan didiskusikan penyelesaiannya. Yuk cek deh, katanya nanti ya sama saya, nanti yuk bilang deh kalau misalnya sakit. Yaudah tuh, saya jalanin, dicek ulang. Eh tapi ternyata memang bener loh, itu cuma tujuh menit diperiksa semua pembulu keluar. Yang saya bayangin waktu di sana tuh longgong banget. Kemudian beliau saya perhatikan kepada para pasiennya, mau mendengar keluhan-keluhan pasien. Dan di sini saya lihat tidak terburu-buru dalam melayani kami. Bertemu dengan dokter Dasa'at adalah anugerah dari Tuhan. Saat ini di negara kita sulit sekali mencari dokter yang seperti dokter Dasa'at, yang benar-benar mengasihi pasiennya dan peduli kepada pasiennya. Seperti bukan dokter dengan pasiennya, sangat peduli, sangat banyak saran untuk sebagai pasien, mengarahkan pasien untuk hidup lebih sehat. Jadi itu seperti melibatkan pasien di dalam satu diskusi sejajar, bukan dari atas sampai ke bawah atau dari senior sampai junior. Tenang, nanti kita kasih lihat di mana menyumbatnya, kalau ada. Dia bilang gitu waktu itu. Dan ternyata ada. Benar, dan itu 83 persen. Saya cukup kaget. Dan dia kasih lihat di layarnya. Dia adalah dokter yang cukup ramah-ramah. Dokter yang komunikatif, dan dokter yang calling, peduli pasien, dan gampang dihubungin. Hasilnya sangat memuaskan buat saya, pribadi, dan keluarga saya. Kalau waktu di Malangka dulu, saya tidak bisa bertanya apa-apa, karena kayaknya pelit ilmu. Nah, kalau dengan dokter dasar, dok, ini kenapa-kenapa, kenapa? Nah, itulah dia bedanya. Dia memberi pasien-pasiennya itu edukasi. Sehingga kita mengerti, kenapa begini, kenapa begitu, gitu kan. Oh, kenapa, kalau kayak begini itu harus bagaimana? Kalau yang seperti ini harus bagaimana? Itu rinci. Dokter melayani kami itu seperti keluarga sendiri. Jadi, ini yang membuat kami merasakan ada semacam ikatan kekeluargaan dengan dokter. Di sini, saya berpikir bahwa dokter memang melayani kami itu dengan kasih. Cukup beruntung ketemu dokter dasar, kalau enggak bisa terjadi serangan tiba-tiba, karena sudah 83 persen lebih, 80 persen lebih. Habis itu disuruh jaga badan dan ganti pola hidup, pola makan. Kalau sekarang saya ada rasa tidak enak sesat apa gejala jantung, saya bisa WhatsApp langsung ke dokter dasar. Kita di Indonesia dan negeri ada dokter jantung yang hebat, yang baik. Jadi, kita tidak perlu berobat jauh-jauh ke luar negeri, kalau kita cukup ke rumah sakit Bedseda saja. Saya sangat bersyukur ketemu dokter dasar. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk beliau. Saya belum pernah menemukan dokter sebaik ini di Indonesia. Dan terima kasih banyak untuk dokter dasar dan seluruh tim rumah sakit Bedseda. Kita, kiranya Tuhan yang membalas. Bukan hanya dokter deh, dia itu mengajarin kita juga banyak ilmu, memanage kita juga, care juga sama kita, luar biasa itu. Saya rasa, kita ini beruntung ya, punya dokter seperti dokter dasar yang sangat care ya. Beliau itu selalu mau menjawab telpon ataupun WA yang kami kirimkan. Ini hal yang saya rasa perlu untuk kita sebagai pasien, sehingga kita punya rasa aman. Saya berdoa agar setiap saat beliau diberikan perlindungan oleh Tuhan dan ditambahkan hikmat dan ilmu pengetahuan-nya agar bisa ikut membangun negara kita, khususnya sistem pelayanan dokter. Dan negara kita bisa menjadi lebih cerdas dan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.